Hai semuanya, welcome back to my channel, aku Novi Maru Selamat datang buat kalian yang baru di channel aku Sesuai sama judulnya, di video kali ini aku mau nge-review produk sunscreen dari L'Oreal So, kalau kalian penasaran sama videonya, keep on watching Disini aku punya L'Oreal UV Perfect Matte & Fresh Nah, ini tuh pertama kalinya aku nyobain sunscreen dari L'Oreal Maksudnya bukan first impression produk ini, karena aku udah coba produk ini sebelumnya Tapi ini pertama kalinya aku nyobain produk sunscreennya Karena sunscreen L'Oreal yang lama tuh aku kayak belum sempet nyobain Dan pas tau L'Oreal ngeluarin produk ini, kayak langsung penasaran aja Karena dia ada kata-kata matte & fresh-nya Dan kulit aku ini kan normal to oily, jadi kalau cari sunscreen dia pinginnya yang emang gak bikin kulitnya jadi cepet berminyak gitu kan Makanya aku beli produk ini dan sekarang aku mau kasih review-nya ke temen-temen Oke, disini aku akan mulai ngebahas dari packaging-nya dulu Jadi dia ada kotaknya, keliatan kayak gini Ini di bagian kotaknya ada keterangan-keterangannya gitu Terus untuk packaging produknya, dia keliatan kayak gini Ini dari plastik, tapi good quality Dan dia ini kecil banget, cukup travel friendly Udah gitu, ini kalau mau dibuka tinggal diputar satu kali aja Terus untuk ngeluarin produknya itu, lubangnya kecil jadi bisa dikontrol Ini satu kemasan isinya 30ml Untuk packagingnya buat aku gak ada masalah Aku suka karena kalau mau dibawa pergi-pergi juga ini gak makan banyak tempat Nah kalau untuk teksturnya, dia ini teksturnya cream tapi cukup light Dan ini tuh gak lengket sama sekali Terus baunya, aku kurang tau sih ini bau apa Tapi buat aku sih gak ada masalah Untuk cara pakenya kayak pake sunscreen biasa Aku pake produk ini di step terakhir morning skincare routine aku Biasanya aku tunggu skincare-nya ngeresap dulu baru aku pake sunscreennya Caranya tinggal diratain aja ke seluruh wajah dan juga leher Dari keterangannya produk ini tuh SPF-nya 50 PA++++ Dan dia ini long UVA Terus dia matte and fresh dan oil free formula Untuk ingredientsnya ini ada water, terus ada gliserin, ada alkohol, terus ada dimethicon kayak silikon gitu Terus ada titanium dioxide juga dan beberapa ingredients lainnya ada di bagian packagingnya Klaimnya dia ini bisa memberikan perlindungan terhadap sinar UV Mencegah kerusakan yang disebabkan oleh UV Kayak penggelapan kulit, noda hitam, penuaan dini, terus warna kulit tidak merata Selain itu dia juga bisa mencegah produksi sebum berlebih Terus dia diperkaya dengan mattifying pure glaze yang bisa mengurangi produksi minyak berlebih Untuk hasil akhir yang bebas kilat Terus dia juga membantu melindungi kulit dari partikel polusi hingga PM 2.5 Yang aku rasain setelah menggunakan sunscreen ini Dia itu kalau pas diaplikasiin ku wajah agak berasa dingin tapi gak yang terlalu dingin banget Terus dia ini emang bener-bener oil free formula Dan begitu diaplikasiin kayak langsung ngeset gitu Gak berasa lengket sama sekali Terus kulit aku kalau dipegang berasa halus Kayak ada yang lapisin gitu Karena emang dia ini ada silikonnya Dan kalau untuk matte-nya dia gak totally matte gitu Kayak masih sedikit menyisakan keglowing-an di kulit aku Untuk oil control-nya ini cukup bagus di kulit aku Dia gak bikin kulit aku jadi cepat berminyak Dia juga gak bikin white case di kulit aku Cuman aku gak tau kalau misalnya di foto pake flash gitu hasilnya gimana Karena aku sendiri sebenernya jarang juga sih foto pake flash Dan emang sebenernya aku juga gak terlalu bermasalah sih sama sunscreen yang white case Asal white case-nya itu gak berlebihan Gak yang sampe bikin putih banget Selama aku cocok pake sunscreen itu Dia gak bikin kulit aku breakout Gak bikin kulit aku bermasalah sih Aku tetep bakalan pake Dan si L'Oreal ini dari awal pake sampe sekarang Dia gak bikin kulit aku bermasalah sama sekali Terus di beberapa orang katanya sunscreen ini tuh ada peeling gitu Jadi kalau gak sengaja kayak pegang muka atau gosok-gosok muka gitu Kayak ada dakinya Tapi kalau aku sendiri kemarin kayak sengaja aku gosok-gosok gitu Karena aku penasaran apakah dia peeling atau enggak Dan ternyata gak ada peeling sama sekali kalau di kulit aku Overall aku suka sama sunscreen ini Dia harganya juga cukup terjangkau sekitar 100 ribuan gitu kalau gak salah Tapi aku gak bisa bilang kalau ini bagus banget Dan kalau untuk repurchase juga Kayaknya aku gak akan repurchase produk ini Tapi bukan karena dia jelek ya Karena aku suka sama si L'Oreal ini Cuman ada sunscreen yang pengen aku coba Dan aku udah penasaran dari lama Jadi kalau kalian juga penasaran sama sunscreen yang mau aku review Selanjutnya tungguin reviewnya Kalau kalian punya kulit yang normal tuh oily kayak aku Atau kulit yang kombinasi atau yang oily Dan kalian lagi nyari sunscreen dengan SPF yang cukup tinggi Dan hasilnya itu gak terlalu matte Mungkin kalian akan suka sama si L'Oreal UV Perfect Matte & Fresh ini So ya segitu aja review singkat dari aku untuk sunscreennya L'Oreal ini Semoga videonya bermanfaat Dan semoga kalian suka Jangan lupa like, komen, dan share videonya Buat temen-temen yang belum subscribe channel aku Jangan lupa subscribe Karena akan ada 3 video setiap minggunya Yang ada dari Selasa, Kamis, dan Sabtu Untuk detail produknya akan aku tulis di description box Jadi langsung cek aja Kalau kalian ada pertanyaan atau request video Kalian bisa tinggalin komen di bawah Atau follow instagram aku di atnovimaru24 Dan buat temen-temen yang mau nonton video-video aku sebelumnya Kalian bisa klik linknya di atas sini atau di description box Makasih banyak udah nonton video aku Sampai ketemu di video aku selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax